Sebelum kita mulai dialog, kami akan bacakan terlebih dahulu karena ada pernyataan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pantang mundur atas putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikannya dari Jabatan Ketua MK. Ia merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Anwar Usman menganggap karirnya puluhan tahun yang ia bangun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang sangat kecil. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi NK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya tetapi saya tetap berbaik sangka, berhususun-hususun karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikitpun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Kita menuju ke Mbak Wiwi menjawab pertanyaan menggantung tadi apakah putusan MK-MK kemarin itu bisa menjadi celah bagi DPR untuk mengajukan hak angket lantas siapa kira-kira objek yang bisa disasar kalau eksekutif enggak bisa Mbak Wiwi? Ya, sebetulnya ada tiga hak inisiatif terkait dengan hak inisiatif DPR itu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatkan itu. Tapi tadi itu dikatakan bahwa sebetulnya dalam memperkuat apa istilahnya itu, memperkuat mekanisme check and balances ya dalam sistem presidensial itu memang sebetulnya ya, sebetulnya antara DPR dan pemerintah kan itu ya. Jadi check and balancesnya itu antara DPR dan pemerintah. Saling imbang, saling kontrol itu, itu yang harus dilakukan lah. Terkait dengan keputusan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mengenai umur calon presiden, calon wakil presiden gitu kan lalu disidangkan oleh MK-MK kalau menurut saya mestinya putus di MK-MK jadi MK-MK itu ya saya bukan alih hukum tapi paling kurang ya seharusnya sudah putus apalagi dikatakan ini pelanggaran etik berat gitu ya dan sebagainya. jadi apakah memang cukup hanya diberhentikan sebagai ketua MK gitu apakah cukup titik sampai di situ lalu apa kan gitu dampaknya terhadap tentu mahwahnya MK itu jadi itu sudah menjadi perbincangan umum gitu ya jadi kalau menurut saya mungkin politisasi dalam hal ini tidak, ini diolah ranah hukum sebetulnya jadi kalau pun bersentuhan dengan pemilu dan sebagainya itu adalah memang judicial review yang diusulkan itu memang terkait langsung dengan ada persyaratan dalam pemilu kan tapi kok rasanya tidak ya oleh karena itu menurut saya apa yang diusulkan oleh Pak Masinton itu meskipun ini adalah hak inisiatif DPR itu mungkin menyasarnya yang kurang tepat ya karena bagaimanapun juga MK-MK itu yang harusnya memberikan keputusan yang betul-betul gitu ya jelas, kuat gitu ya untuk ketua makam konstitusi itu apakah dipanggang seperti itu saja hanya diberhentikan sebagai ketua MK tapi lalu keanggotaan dan sebagainya masih ada di sana ini kan sudah terlanjur menjadi pemahaman umum pengetahuan umum gitu ya bahwa di situ ada pelanggaran berat gitu ya pelanggaran berat bukan pelanggaran ringan yang bisa hanya disampaikan melalui mungkin peringatan tapi ketika berat itu apa anginya nah ini yang mungkin Prof Siti Zuro dari MK-MK itu yang kita perlukan sehingga tidak perlu menggelinding ke Prof Siti Zuro Prof Siti Zuro jadi seharusnya yang disasarnya apa kalau memang di ranah hukum tak bisa diganggu-gugat sama sekali oleh DPR melalui angker iya karena check and balance-nya DPR itu memang dengan pemerintah tapi keputusan-keputusan yang berkaitan ini kan pemilu ada partai politik ya sebagai perwakilan disitu kan ada fraksi dari partai-partai tentu ada yang merasa kepentingannya terganggu dalam hal ini dan itu yang membuat mungkin ada usulan seperti ini memang tidak banyak yang mengusulkan baru Bang Mansington gitu tapi apakah secara hukum ini diwadahi di DPR itu masalahnya ini memang hak inisiatif tapi hak inisiatifnya itu proper tidak tepat tidak precise tidak untuk disampaikan dalam konteks untuk menanggapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri atau mungkin putusan yang sudah disidangkan oleh MKMK itu nah ini yang harus betul-betul didudukkan secara proporsional baik secara hukum ya tentunya dan hak inisiatif dari DPR itu sendiri kalau menurut saya DPR itu mestinya memang melakukan check and balance-nya dengan pemerintah itu ya dengan DPR dengan eksekutif gitu baik-baik 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 sekarang saya ingin ke Bang Masington Bang Masington kita ingin tahu kalau memang seandainya Bang Masington ini jadi kekeh dengan hak angket ini apa sebenarnya yang disasar kemudian sudah seberapa besar katakanlah dukungan dari DPR dan sudah disetujui kah oleh fraksi Anda PDIB PDIB Bang Masington ya tentu ini baru inisiatif dari anggota ya nah saya kan harus mengumpulkan 25 anggota gitu loh ya jadi ini kita bergulir berjalan terus dan nanti kita akan sampaikan kepada publik apa anggota-anggota yang pengusul tadi jadi tugas saya adalah menjalankan ini agar terpenuhin syarat prosedur 25 anggota untuk dibawa ke paripurna dimintakan persetujuan seperti itu nah kemudian ini akan menyasar siapa begitu ya jadi hak angket ya dalam saya periode lalu itu mengusulkan dua hak angket Elindo dan KPK ya jadi penyelidikan itu kan bisa tergantung dari kadar penyelidikannya ya itu bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat ya tergantung dari apa yang ditemukan dalam penyelidikan tadi ada kita ketika pansus pelindo pansus angket tentang KPK kita pada apa namanya merekomendasikan perbaikan di dalam institusi kelembagaan tersebut agar tidak terulang di kemudian hari seperti itu nah artinya apa yang perlu kita sasar adalah bagaimana kita menegakkan marwah konstitusi ini karena apa yang saya katakan di awal tadi adalah bernegara itu adalah berkonstitusi kalau konstitusinya sudah tidak lagi memiliki marwah ya institusi yang menjadi benteng menjaga marwah tersebut diragukan akuntabilitas dan integritasnya ini kan berbahaya begitu nah artinya apa kita penting melakukan penyelidikan agar ini agar ini benar-benar bisa ya makamah konstitusi ini kembali dipercaya oleh publik nah benar gak Pak Mah kan kemarin Majelis Kehormatan menyampaikan ada peluang intervensi di sana nah ini kan perlu didalami agar ini bisa terang-benerang siapa yang mengintervensi siapa yang diintervensi dalam konteks apa itu mengintervensi baik Bang Masinton supaya makin kelas ya Bang Masinton dari Bung Fahri Bahmit Bang Masinton kita bergeser dulu ke Bung Fahri Bahmit Bung Fahri ini dari Bang Masinton bukan hanya menyiapkan angket dan juga mengumpulkan teman-teman di DPR tapi juga meminta adanya penyelidikan penelusuran dari siapa yang intervensi siapa yang bermain di dalam ranah hukum yudikatif MK ini Bung Fahri berpengaruh tidak pada kubu Prabowo Gibran mohon maaf bisa diulangi mas kami juga ingin tahu Bang Fahri tanggapan dari kubu Prabowo Gibran karena pihak Masinton Pasar Ibu meminta penelusuran lebih dalam ketika putusan MK ini bermasalah iya mestinya kan Bang Masinton paham lah bahwa memang kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka itu ditegaskan dalam pasal 24A itu konstitusi kita itu jelas lembaga kekuasaan kehakiman itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak boleh diintervensi atau di dikti oleh lembaga negara manapun termasuk kekuasaan dari pemerintah itu yang pertama yang kedua mengenai prinsip menjaga maruah daripada apa namanya mahkamah konstitusi itu instrumennya telah jelas ada MKFK karena memang hakikatnya MKFK itu dibentuk untuk menjaga memastikan harkat martabat daripada hakim konstitusi itu terjaga sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan mahkamah konstitusi tentang pemberlakuan deklarasi atas penjagaan perilaku dan martabat hakim konstitusi itu sudah diatur sedemikian lupa apa yang dilakukan oleh Brog Jimli itu sebenarnya dalam rangka menjaga pekerjaan ini atau melaksanakan pekerjaan ini jadi saya kira sekaitan dengan bagaimana untuk memastikan mahkamah konstitusi itu melaksanakan mandat konstitusionalnya secara benar saya kira itu telah diatur sedemikian lupa dalam peraturan penautanan tidak perlu lagi diurus secara politik kira-kira seperti itulah bahwa kekuasaan kehakiman itu biarlah instrumen internalnya sudah diatur ini perjuangan yang sangat lama ini perjuangan peradaban untuk bagaimana menciptakan kemendian hakim itu panjang sekali jadi jangan lagi kita melakukan satu kebijakan yang destruktif oke baik terima kasih bang Fahri atas waktunya terima kasih pulabung masinton dan juga terima kasih Mbak Wi Prof Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami selamat sore semuanya